bismillahirrohmanirrohim halo teman-temanku semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel aku sahrul munir apa kabar kalian semua semoga kalian semua sehat-sehat selalu dilimpahkan banyak rezekinya serta apa yang kalian cita-citakan segera digabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin teman-teman hari ini videoku aku membuat nasi goreng tapi nasinya dari nasi kuning teman-teman meskipun ada campuran nasi putihnya sedikit mari kita mulai cek kidot ini pertama-tama aku menggoreng lautnya dulu teman-teman ini aku pakai telur yang langsung aku cek lot seperti itu kemudian diberikan sedikit yang baru menemukan video aku aku ucapkan selamat datang ya semoga kalian menyukai video aku jika kalian memang suka dengan video aku dukung channel aku ya teman-teman dengan cara tekan tombol subscribe dan tekan tombol jempolnya satu subscribe bagi aku sangat berharga sekali teman-teman untuk perkembangan channel aku subscribe ya teman-teman subscribe itu gratis loh tidak perlu bayar terima kasih terima kasih thank you nah ini telurnya udah matang teman-teman aku angkat dan aku tiriskan lanjut ini aku masukkan bumbunya ya teman-teman ini aku pakai bumbu sambal ini aku tumis bentar aja karena sambalnya memang udah matang lanjut itu aku beri suwiran ayam teman-teman kebetulan ada ayam jadi aku masukkan lanjut aku masukkan nasi kuningnya teman-teman meskipun nasi kuningnya agak bercampur dengan nasi putih ya teman-teman karena itu nasi kuning yang aku hangatkan bersama dengan nasi putih jadi agak tercampur sedikit teman-teman lanjut itu aku aduk-aduk biar bumbunya merata ya teman-teman untuk membuat nasi goreng sebaiknya nasinya itu perau atau ambiar ya teman-teman nah ini nasi kuningku itu agak lemes teman-teman jadinya seperti itu penampakannya tapi enggak apa-apa tetap enak aja bagi aku bisa untuk mengganjal perut makan dengan menu seperti ini bagi aku cukup mewah ya teman-teman karena ada ayam dan juga ada telurnya selanjutnya ini aku beri menyedap sasa ya teman-teman aku pakai penyedap sasa bikin masakan jadi lebih enak lanjut ini aku beri dengan minyak wijen teman-teman karena minyak wijennya tinggal sedikit jadi aku kasih seadanya aja kemudian diaduk-aduk sampai merata setelah tercampur merata nasi goreng nasi kuningnya bisa dites ya teman-teman bisa dites rasanya bila kurang asin tinggal nambah garam secukupnya aja nah ini karena kurang asin aku tambahin garam secukupnya aja teman-teman dan gula sedikit kemudian aku aduk-aduk sampai bumbunya ini tercampur merata ya teman-teman dan juga aku kasih irisan bawang merah ya teman-teman biar rasanya semakin enak setelah diaduk-aduk tercampur merata bumbunya nasi goreng nasi kuningnya siap untuk dihidangkan ini rasanya enak sekali teman-teman silahkan dicoba kalau punya nasi kuning yang sisa ataupun yang gak sisa masih baru ya teman-teman karena ini nasi kuning aku kan nasi kuning yang sisa kemarin teman-teman aku hangatkan bersama dengan nasi putih akhirnya aku buat nasi kuning oke teman-teman akhirnya sampai disini video aku semoga video aku ada manfaatnya sampai jumpa di video aku selanjutnya terima kasih banyak thanks for watching i love you bye 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 selamat menikmati selamat menikmati